Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron asmara dua dunia Yang tayang pada hari ini 25 Mei 2022 episode 80 Karena rasa penasaran terhadap Raya yang kali ini diakini oleh Aurel adalah cahaya Pada akhirnya Aurel bertekad mendatangi rumah Kirana dan juga Rian demi bertemu dengan Raya tanpa sepengetahuan Niko Dan benar saja Aurel pun tiba di rumah Kirana dan juga Rian Disitulah kali ini Aurel pun berusaha diusir oleh Kirana karena tidak mau kehadiran Aurel itu Hingga Aurel pun mendapatkan perlakuan buruk dari Kirana dan diusir secara paksa Namun kali ini Aurel bersikeras untuk tetap ada di rumah itu dan mempertanyakan kepada Rian dan juga Kirana bahwa sebenarnya Raya bukanlah anak kandung mereka Itu yang membuat kali ini baik Kirana dan juga Rian lagi-lagi marah besar terhadap Aurel Karena sudah mengatakan bahwa Raya bukanlah anak dari dirinya dan juga Kirana Namun Aurel tetap bersih kekeh ada di rumah itu demi bertemu dengan Raya Dan benar saja kali ini tiba-tiba Raya datang dan keluar rumah Serta memeluk Aurel dan meminta Rian dan juga Kirana tidak mengusir Aurel Hingga pada akhirnya kali ini Rian menginginkan tidak ada keributan di hadapan Raya Raya pun benar-benar senang karena bisa bertemu dengan Aurel kembali di rumahnya itu Itu yang membuat kali ini pula Raya benar-benar pulih kembali setelah kehadiran Aurel Namun tampaknya kali ini Kirana Garian benar-benar tidak senang dengan kehadiran Aurel di rumahnya tersebut Karena tidak mau kedekatan Raya yang semakin menjadi-jadi dengan Aurel Namun laki-laki jika Kirana ingin mengusir Aurel Raya pun tidak mau Deddy dan juga Maminya mengusir Aurel dari rumahnya itu Aurel dan juga Raya benar-benar senang karena saling bertemu dan menghilangkan rasa kangen di antara mereka Sementara itu kali ini pun Raya benar-benar sudah merasakan kehangatan dengan pelukan Aurel Begitupun sebaliknya Aurel benar-benar merasakan bahwa yang ada di hadapannya adalah anak kandungnya yaitu cahaya Namun apakah kali ini benar-benar Aurel akan membawa Raya sebagai cahaya Karena seperti kita ketahui Rian teramat sangat sayang dengan Raya sehingga tidak mau siapapun akan mengambilnya Sementara itu kebahagiaan benar-benar tengah dirasakan Aurel dan juga cahaya karena bisa bertemu Namun kali ini ketika Aurel dan juga Raya saling menatap satu sama lain dan mengungkapkan perasaan hati satu sama lain Tiba-tiba kejadian alam pun terjadi Ternyata kalung milik Aurel yang telah lama musnah kali ini ternyata ada di leher Raya Itu tandanya kali ini semua perkataan leluhur ada pada Raya Karena leluhur pun mengatakan bahwa nantinya anak Aurel dan juga Niko akan menemui mereka dengan menggunakan kalung pemilik darah suci yang berwarna ungu tersebut Dan ternyata kali ini Raya sudah memiliki liontin tersebut yang membuat kali ini Aurel benar-benar yakin bahwa Raya adalah anak tandunya Seketika itu Aurel benar-benar bahagia terpancar di wajahnya melihat kalung yang dipakai oleh Raya itu yaitu liontin miliknya Dan semua perkataan leluhur sudah ada pada Raya Seketika itu pula akhirnya kali ini Aurel pun mengatakan bahwa Raya adalah anak yang selama ini dicari yaitu anaknya yang hilang cahaya Raya pun benar-benar senang mendengar semua perkataan Aurel itu Sehingga Aurel pun benar-benar memeluk erat Raya yang notabene adalah cahaya anak kandungnya yang telah lama hilang Kali ini benar-benar setelah adanya kalung liontin membuat tidak ada lagi yang meragukan bahwa Raya adalah cahaya Karena itu bukti satu-satunya yang membuat semua tahu bahwa Raya adalah cahaya yaitu liontin pemilik darah suci itu Wah semoga saja ya guys dengan adanya liontin itu nantinya benar-benar Niko akan percaya dengan Aurel bahwa Raya adalah memang anak kandungnya yang telah lama hilang Sementara itu apakah kali ini segampang itu Aurel akan mendapatkan Raya dari tangan Kirana dan juga Rian Karena kita ketahui Rian benar-benar sangat menyayangi Raya lebih dari apapun Setelah mengetahui Raya adalah anak Niko dan juga Aurel yang hilang Apakah benar-benar Rian akan menyerahkan kepada mereka atau justru akan membawa Raya pergi jauh dari Aurel dan juga Niko Namun sepertinya dengan kalung yang dimiliki oleh Raya itu sudah membuktikan memang benar-benar Raya adalah cahaya Dan nampaknya nantinya pun justru Kirana dan juga Rian tidak bisa menyentuh Raya karena telah memiliki kalung busaka itu Yang notabene vampir akan takut dengan kalung itu dan akan terbakar jika menyentuhnya Wah semoga saja ya guys yang kita harapkan episode malam ini benar-benar Raya akan kembali ke tangan Aurel dan juga Niko Dan yang kita harapkan tidak akan ada pertengkaran antara Rian dan juga Niko karena perlihatan Raya tersebut Wah kira-kira bagaimana episode hari ini ya guys apakah semudah itu Aurel akan mengambil cahaya dari tangan Rian Atau justru sebaliknya nantinya justru Aurel akan dipersulit oleh Kirana dan juga Rian dalam mengambil anaknya itu Makin penasaran dengan episode hari ini kira-kira akan seperti apa Jangan lupa saksikan terus Asmara 2 Dunia yang tayang setiap hari hanya di Indosier Terima kasih dan sampai jumpa